Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat datang kembali di Mugnetikno channel Oke selam semoga di masa pandemi ini semuanya sehat ya dan semoga pandemi ini cepat berakhir ya banyak-banyak minum ini jamu Oke guys ini dia ada banyak handset ya yang menjadikan yang rata-rata kerusakannya sebelah biasanya disebabkan ini ajaiknya ya biasanya dia kalau bunyi sepeda kalau digerak-gerakin kayak kayak gini biasanya ada keluar suaranya apa penyebabnya penyebabnya di dalamnya ini dia si soleranya putus salah satu kabel biasanya putus jadi dia cuman bisa berbunyi sebelah ya Oke berikut caranya ya cara simpelnya ya sup nah ini ya kita bongkar dulu ini handspringnya ya kita bongkar dengan ini cutter atau besi yang tipis ya seperti ini tujuannya apa ini kita lihat di dalamnya ada kabel yang putus atau enggak ya Nah seperti ini ya Oke kalau misalkan enggak ada kabel yang putus ya langsung aja kita ini rakit kembali ya oke langsung aja ya kita belah si Jacknya ini Oke guys ini kita kupas ya si kulit Jacknya ini kita kupas kita belah dengan tadi cutter ya nah ini dia guys seperti ini guys ternyata ada maka apa penyebabnya dia bunyi cuman sebelah ini guys penyebabnya si kabel hijau disini harusnya ada kabel hijau tapi ini putus ya tuh kalau biru ada kuning merah Oke selanjutnya potong aja kabelnya ya potong dan kupas kabelnya ini dengan alat yang kalian dan punya ya guys nah dan hasilnya seperti ini ya ada empat warna Oke langsung aja kita buang sisa kabel yang ada di Jacknya ya solde buang dengan solder ya tapi awas hati-hati ya jangan sampai terlalu panas nanti Jacknya seperti ini ya bengkok Oke kalau seperti ini kita ganti aja ya dengan yang lurus seperti ini sebelumnya saya udah punya ya seperti ini masih bagus Oke kita gunakan yang ini aja yang warna putih ya sama aja guys ke skemanya oke langsung aja ya kita pasang kabarnya kita solder siswa ini skemanya ya guys di save jadi screenshot ya seperti ini oke langsung aja saya solder dulu ya sesuai skemanya tadi oke guys cara ini cukup bermanfaat ya daripada beli lagi yang baru ya kita coba manfaatkan dulu yang ada ya atau misalkan hc temen-temen eh lumayan mahal ya cara ini bisa di bisa ditiru ya temen-temen lebih hemat ya Nah ini ya hasilnya seperti ini ini sebenarnya kabel hijau dan biru bisa bertukar posisi juga enggak apa-apa ya tapi kalau kabel yang lainnya nggak bisa ya temen-temen dan nanti suaranya enggak bagus kalau misalkan si kabel mic dan ground-nya ketukar ya oke lanjut saya akan tutup lagi ya dengan kulit kabel jacknya tadi seperti ini ya guys diusahakan si kabel yang dikupasnya ini agak lebih panjang ya biar enggak mudah terketarik dia ya Oke kalau sudah sudah masuk seperti ini langsung aja saya akan lem ya gunakan lem ini ya lemji nah seperti ini ya oke ratakan kebel si lemnya supaya masuk ke dalam ya kemudian ditekan-tekan seperti ini ya tekan-tekan biar agak rapet dia ya si celahnya ini oke eh langsung aja kita ini ya kita gulung dengan ini gunakan benang ya saya menggunakan benang-benang benang levis ya benang buat menjahit levis yang agak tebal ya biasanya di toko-toko jahit ada ya guys seperti ini oke cara seperti ini bisa ditiru ya temen-temen apalagi temen-temen yang punya tadi yang punya headset yang harganya cukup lumayan mahal ya cara ini cukup bermanfaat ya bisa lebih lebih menghemat ya daripada beli yang baru gulung aja seperti ini ya guys terus guru kau diusahakan yang yang rapi ya guys nah kemudian kalau misalkan ujung dengan ujung udah ketemu ya langsung aja kita ikat ya sampul biasa lah sampul mati juga enggak apa-apa seperti ini ya diikat yang kencang ya guys nah ini manfaatnya si benang ini merek merapihkan kembali ya si celah bekas membelahnya tadi membelah Hai Oke kita buang sisa benangnya nah jadinya seperti ini ya guys Nah kalau udah gini kita tinggal langsung kasih lem ya kita kasih lem ke seluruh bagiannya dan ratakan ya sampai merata seperti ini kita kasih lem nah ratakan ya guys ke semua bagian awas tapi bagian jacknya jangan sampai kena lem ya takutnya nanti enggak connect ya Nah seperti ini guys tunggu sampai kering ya bisa juga biar cepat kering misalkan lo ketok kalau kebanyakan ya kita tempel-tempel ke kain seperti ini biar lemnya agak berkurang nah kalau misalkan udah kering jadinya seperti ini ya guys kita bersihkan ya di permukaan ini di permukaan jam jacknya ini jangan sampai kena lem ya Oke cara ini kalau misalkan menurut teman-teman bermanfaatnya silahkan dicoba ya Hai jangan lupa like comment dan subscribe ya guys di share juga sebanyak banyaknya guys Oke sekian dulu video dari saya ya Oke terima kasih sampai jumpa di Mugnitekno berikutnya ya 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 ya